Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin pemirsa MTA dimanapun berada Berjumpa kembali dengan saya Irfan dalam program Convert Story Program sederhana ini terlahir atas dasar semangat para dai dan mubalik yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara Khusus di program kali ini kami akan menyuguhkan kisah inspiratif yaitu kisah masuknya seseorang ke dalam jemaat ilahi ini Hadirin pemirsa rahimahkumullah telah hadir bersama kita seorang mubayin baru yang luar biasa berasal dari kota Tangerang Yaitu tepatnya di cabang paninggilan Mari kita sapa narasumber kita hari ini Assalamualaikum Pak Rijal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah baik Alhamdulillah Pak baik Nah mungkin pertama kali silahkan Bapak memperkenalkan diri Pak kepada pemirsa MTA di rumah Perihal nama lengkap Bapak kemudian tempat tanggal lahir dan keluarga Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalembang Sumatera Selatan Saya lahir 6 September 1963 Alhamdulillah Alhamdulillah Saya dikaruniai seorang istri dan 4 orang putra-putri 3 putri dan seorang putra Alhamdulillah Baik Pak Mungkin bisa diceritakan perihal pendidikan terakhir Bapak Pak? Saya dari terakhir dari Universitas 17 Agustus Jakarta Muntak ya Dari Fakultas Administrasi Niaga Administrasi Niaga Oke Lantas aktivitas Bapak saat ini itu apa nih Pak? Kesibukannya Pak? Sekarang saya kurang lebih 3 tahun terakhir ini Saya berkhidmat di masjid Rahmat Masjid kita di cabang peninggilan Peninggilan Sudah berapa lama Pak? Kurang lebih 3 tahun 3 tahun Dari 2019 Baik Bapak Mungkin selanjutnya Saya ingin tahu lebih banyak ini Pak Perihal bagaimana sih Kisahnya Bapak Kok bisa gitu kan Menemukan kebenaran sejati Yaitu melalui Jumat Ilahi ini Pertama sebelumnya mungkin Aktif di organisasi apa Bapak? Sebelum ke jemaat Pak? Saya dari mulai Tamat SMA ya Karena dari Kecil sampai SMA itu Masih Islam-Islam Ikut-ikutan gitu ya Tapi begitu Tamat SMA Saya Alhamdulillah diketemukan oleh Allah Dengan Jemaat Negara Islam Indonesia NII NII Dulu di Perkenalkan dengan NII itu Akhir Tahun 1983 83 Iya Oke Nah waktu itu saya Singkat ceritanya Saya langsung Diajak ikut pengajian Tiga hari Kemudian langsung Bayat DNI Nah disitulah saya Mulai sedikit-sedikit mengenal Islam lah ya Islam yang benar Berapa lama Pak Bapak bergabung di NII? Secara ini Di NII Ya Depaktonya Dari Mulai 83 Sampai 86 86 86 lah Tiga tahun Karena Karena setelah itu Mengalami Kepakumahan Tapi Saya masih tetap Apa namanya Apa namanya Mengikuti Kegiatan-kegiatan Ini Apa Pengajian-pengajiannya Nah Kemudian Dari 86 itu Bisa dibilang Pakum ya Pakum Kepemimpinannya NII Sehingga Ya kita terus Mencari gitu Mencari Bersama Ini Teman-teman juga ya Yang Yang lain Kedarullahnya pada 2000 Akhir 2000 Akhir tahun 2000 Kita Dipertemukan Dengan Jemaah Islam Juga Ya Itu namanya Hilafatul Muslimin Hilafatul Muslimin Hilafatul Muslimin Oke Yang Halifahnya Namanya Abdul Qadir Hasan Baraja Itu Pusatnya di Bandar Lampung Ya Nah Tapi kita Kita Ikut yang Wilayah Jakarta Waktu itu Nah saya Bayat Tahun 2000 2000 Ya Di Mana Bapak Bayat Di Bekasi Di Bekasi Saya Di Bekasi Tahun 2000 Berapa lama Pak Di Hilafatul Muslimin Saya Di Hilafatul Muslimin Itu Sejak Tahun 2000 Sampai 2011 Ya Kurang lebih 10 tahun 10 tahun lah Kurang lebih Ya Oke Menarik Pak Nah Lalu Pertama kali Sebelum mengenal jemaat Ini Pak Persepsi Bapak Waktu itu Seperti apa Pak Selama kita di NII Dan di Hilafatul Muslimin Ya Saya Memang Tidak begitu Ini ya Tidak begitu Apa namanya Perhatian terhadap Jemaah Ahmadiyya Malah dulu Memang Kita pernah Ada Ini Dengan Haliransi Ah Dulu Nah Nah itu Tapi Akhir-akhir Menjelang 2010 ya Kalau tidak salah Itu ada peristiwa Kejadian di Monas Penyerangan Penyerangan Dan oleh Sekelompok orang Terhadap Itu Gabungan Apa dulu ya Termasuk Disitu ada Jemaah Ahmadiyya Juga ya Nah Kemudian Kejadian lagi Di Serang Itu Ada Penyerangan Juga terhadap Jemaah Ahmadiyya Cikesik 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 Nah itu Membuat Saya jadi Apa namanya Apa namanya Bertanya-tanya Ya Merasa Ibah Merasa Ibah Saya pernah Dengar Dari seorang Ulama Katakan Itu Kelompok Ahmadiyya Itu Mengacak-acak Islam Katanya Nah Saya sampai Berpikir Aduh Kalau begini Kenapa ya Ahmadiyah Ganti aja Namanya Jangan pakai Islam Ahmadiyah Supaya mereka Nggak diganggu lagi Seperti Aliran-aliran Yang lain Kan Nggak diganggu Saya sempat Berpikir Seperti itu Ketika Ya Pas Tahun-tahun 2010 Kejadian Kejadian itu Mulai Saya Sejak itu Saya Ingin Ingin Tahu Lebih jauh Seperti apa Apa sih Ini Ahmadiyah Ini Waktu itu Saya Jadi Pengurus Di Salah Satu Masjid Di Daerah Tempat saya Tinggal Boleh Saya sebut Nama Boleh Majid Jamik Akuliyakin Namanya Tempat saya Tinggal Itu Dan Waktu itu Kita Ya sempat Ngobrol Ngobrol Dan bicara Masalah Ahmadiyah Karena memang Waktu itu Informasi Apa namanya Tentang Ahmadiyah itu Emang lagi Benar-benar Apa Ngetrend Lagi Lagi heboh Akhirnya Kita Tergerak Hati Untuk Bersama Teman-teman Untuk Ngadakan Seminar Seminar Tentang Ahmadiyah Nah Waktu itu Teman-teman Langsung Sepakat Setuju Dan saya Ditunjuk Sebagai Penitia Ketua Penitia Di mana Lokasinya Pak? Di Daerah Larangan Larangan Cileduk Tidak jauh Dari Cabang Peninggilan Dekat Nah Dan Waktu itu Saya Memang Ditunjuk Sebagai Moderator Tapi Kita Waktu itu Ada Sedikit Kesalahan Karena Kita Mengambil Narasumber Dari Luar Justru Dari Luar Ahmadiyah Yaitu Dari Dewan Dawah Islamia DDII Itu Ustadz Doktor Anuri Namanya Nah Sedangkan Kita Membahas Tentang Ahmadiyah Dan Setuju Narasumbernya Dari Luar Ahmadiyah Jadi Disini Kita Ada Ada Kesalahan Tenis Tenis Waktu itu Nah Kedar Allah Ketika Waktu Mau Hari H Saya Benar Benar Berhalangan Berhalangan Untuk Menyelenggarakan Menjadi Moderator Waktu itu Sedangkan Acara Tetap Harus Berjalan Karena Undangan Sudah Kita Sebar Mau Tidak Mau Terpaksa Saya Serahkan Ke Teman Teman Alhamdulillah Ada Teman Yang Siap Dan Saya Memang Benar Berhalangan Waktu Itu Saya Tidak Tahu Apa Memang Tidak Bisa Saya Tinggal Nah Ya itulah Awal mula Saya Agak Sedikit Perhatian Terhadap Jemaah Ahmadiyah Gitu Ya sejak itu Ya sudah Tidak Ini lagi Gitu Saya Tanya Tanya Gimana Nah ini Hasil Seminar Itu Disampaikan Oleh Teman Teman Buah Emang Ahmadiyah Itu Ya Ya Katakanlah Punya Kitab Suci Sendiri Fitnah Ya seperti Artinya Ininya Negatif Lagi Tentang Karena Apa Karena Yang kita undang Tadi Itu Orang Yang memang Tidak Senang Dengan Ahmadiyah Gitu Disitu Benar Benar Buat Saya Itu Kesalahan Yang Sebenarnya Yang patah Sebenarnya Oke Ya Nah Baik Pemirsa Mungkin Kita Mesti Tahu Lebih Jauh Ini Pak Bagaimana Sifat Proses Bapak Bayat Pada Waktu Itu Mungkin Bisa Diceritakan Silahkan Pak Subhanallah Ya Jadi Bagaimana Saya Sampai Di Pertemukan Oleh Allah Dengan Jemaah Yang Hak Ini Itu Memang Menurut Saya Luar Biasa Karena Memang Tanpa Saya Rencanakan Dan Duga-duga Sebelumnya Tapi Ini Memang Rencana Allah Itu Sudah Pasti Saya Yakin Memang Ini Sudah Kendah Allah Nah Ketika Tahun 2010 Itu Kan Heboh Tentang Bagaimana Jemaah Ahmadiyah Di Terus Persekusi Di mana-mana Dan Sampai Kita Tergerak Untuk Mengadakan Seminar Pada 2011 Akhir 2011 Saya Memang Ada Bisnis Di Singapura Singapura Di Malaysia Juga Tapi Waktu Itu Saya Lagi Di Singapura Di Singapura Itu Kena Teman Kita Di Sana Itu Tahu Kita Ini Muslim Karena Saya Bertiga Waktu Itu Muslim Akhirnya Kita Ditempatkan Di Daerah Muslim Mayoritas Muslim Dekat Dengan Masjid Hotel Kita Makanan Pun Makan Melayu Nah Waktu Itu Di Dekat Hotel Kita Ada Masjid Dua Satu Namanya Masjid Holid Sejajar Dengan Hotel Kita Di Belakang Kita Ada Masjid Taha Kita Biasa Ke Masjid Holid Karena Memang Disitu Rame Masjid Menempat Menempat Tapi Satu Waktu Menyelang Solat Tashar Kita Mau Ke Masjid Tapi Lewat Belakang Belakang Hotel Lewat Mujid Taha Disitu Memang Ada Pelang Tulisan Jemaah Ahmadiyah Sudah Kita Masuk Saja Kita Melupang Solat Tashar Karena Itu Memang Agak Sepi Ketika Kita Masuk Itu Ada Jemaah Di Masjid Menyambut Kita Dengan Dengan Ramah Tamah Dengan Baik Kemudian Kita Disapa Disuguh Minum Ditanya Dari Mana Asal Kita Jelaskan Kemudian Karena Kita Sudah Tahu Masjid Ahmadiyah Kita Langsung Saja Sudah Bagaimana Keadaan Jemaah Ahmadiyah Disini Terus Apakah Sama Seperti Di Indonesia Kita Waktu Itu Berdialog Karena Kita Kita Memang Sudah Ini Sudah Dari NII Dari Hilaf Tepung Muslimin Itu Kita Memang Sudah Biasa Berdawah Kemudian Memang Dari Al-Quran Dan Hadis Kita Dalil Untuk Kita Sampai Ketika Kita Berdialog Dengan Waktu Itu Sektap Pak Kudus Pak Kudus Pun Pakai Dalil Dalil Yang Kita Pakai Juga Ketika Kita Berdakwah Ke Keluar Ketika Di NII Mupan Muslimin Baik Dari Al-Quran Maupun Dari Sunnah Waktu Itu Saya Yang Selama Ini Punya Ini Apa Namanya Kesan Kurang Ini Sama Ahmadiyah Semakin Saya Penasaran Pengen Tahu Lebih Jauh Sebenarnya Siapa Si Jemaah Ini Begitu Begitu Kita Dialog Makin Jauh Makin Jauh Maka Itu Pak Kudus Ngambil Kitab Suci Al-Quran Yang Biasa Kita Pakai Juga Sama Kulit Jepun Sama Katanya Punya Kitab Suci Sendiri Makin Kita Makin Tergerak Hati Kita Ingin Tahu Lebih Jauh Terus Apa Iya Yang Di Isukan Di luar Itu Apa Iya Kita Makin Penasaran Setelah Itu Menjelang Waktu Ashar Kita Naik Ke Lantai Dua Untuk Sholat Masjid Lantai Dua Kita Di kantor Waktu Dialog Di bawah Waktu Di Lantai Dua Inilah Saya Semakin Tertegung Karena Apa Karena Saya Melihat Ada Spanduk Menggantung Di dinding Masjid Di Lantai Dua Itu Tulisan Itu Itu Bukan Hadis Tapi Isarnya Hazrat Umar Bin Hotob Bahwa La Islam Illa Biljamaah Dan Seterusnya Sampai Ke La Bay'a Biljamaah Itu Nah Saya pikir Ini kan Yang kita Pakai Untuk berdakwah Di luar Tidak ada Islam Kalau tidak Berjamaah Tidak ada Jamaah Kalau tidak Punya Imam Tidak ada Tidak ada Imam Kalau tidak Ada Ketoatan Tidak ada Ketoatan Kalau Tidak Berbaik Bisa Pikir Ini Apa Ini Saya bilang Sama Pak Kudus Ya Ini Kita Motokita Ini Katanya Subhanallah Makin Ini Lagi Makin Ingin Tahu Lagi Lebih Jauh Apa Iya Yang Ini Di luar Itu Benar Apa Tidak Itu Cuman Pitna Aja Belum Saya Belum Saya Belum Ambil Keputusan Saya Terus Begitu Kita Sholat Sholat Kan Tuhan rumah Kan Jadi Imam Kita Ikuti Sholat Ternyata Ini Hanya Pun Yuna Sama Seperti Kita Gitu Nah Dimana Ini Kata orang Amadiah Sesat Kemudian Selesai Sholat Kita Salam Dan Biasa Kita Memang Tidak Ada Jikir Setelah Sholat Apa Itu Saya Perhatikan Terus Baik Pun Dari Gerakan Dari Awal Sampai Setelah Sholat Sama Sama Seperti Ini Kita Artinya Di Nii Bukan Kita Seperti Itu Di Laptur Muslimin Juga Seperti Itu Jadi Itulah Yang Membuat Saya Untuk Makin Terus Ingin Tahu Tentang Amadiah Pada Waktu Itu Kebetulan Memang Kurang Lebih Satu Minggu Lagi Akan Ada Jalsah Salana Di Singapura Kita Di Diundang Memang Untuk Ikut Hadir Pada Waktu Berdatangan Tamu-tamu Dari Negara-negara Lain Kita Perhatikan Mereka Bagaimana Sikap Mereka Satu Dengan Yang Lain Rasa Ahwah Seperti Apa Saya Perhatikan Benar-benar Islami Padahal Mereka Ini Bukan Hanya Antar Suku Antar Apa Wilayah Tapi Benar-benar Antar Negara Islam Itu Memang Seperti Ini Karena Diikat Oleh Kalimat Ilahi Allah Muhammad Rasulullah Itu Tidak Lihat Suku Batas Oleh Wilayah Teritorial Makanya Saya Lihat Ini Inilah Islam Itu Sebenarnya Saya Bilang Inilah Islam Itu Makanya Semakin Terus Ingin Tahu Ketika Sudah Berjalan Ini Jalsa Terus Apa Akhirnya Saya Mohon Pada Allah Saya Berjolat Hajat Kemudian Istihorah Minta Ketetapan Dari Allah Menjelang Akhir Dari Jalsa Itu Akhir November November 2011 Saya Hubungi Mubalik Singapura Waktu itu Maulana Hasan Basri Empat mata Bicara Karena Teman Teman Saya Yang dua Orang Ini Saya Belum Tahu Bagaimana Ini Mereka Sikap Mereka Saya Takutnya Nanti Akhirnya Kita Enggak Bareng Pulang Karena Berbeda Gitu Kan Saya Sudah Saya Sampaikan Ke Beliau Bahwa Saya Mau Bayat Saya Sudah Mendajat Pada Allah Sudah Istihorah Alhamdulillah Sudah Ketetapan Hati Masya Gak Tahunya Yang Teman Saya Yang dua Orang Ini pun Sudah Ngomong Sama Maulana Asambasri Juga Bahwa Mereka Mau Berbayat Enggak Berani Ngomong Ke Saya Takut Saya Ini Gitu Marah Ke Mereka Terus Maulana Asambasri Bilang Itu Yang dua Juga Mau Bayat Juga Suman Kalau Kita Terharu Banget Alhamdulillah Ketika Selesai Apa Jasa Jalan Akhir Oke Diadakan Lah Bicara Bayat Itu Masya Luar biasa Pak Proses Pencarian Yang Panjang Itu Pak Ya Dari NII Hilafatul Muslim Kemudian Ke Ahmadiyah Alhamdulillah Baik Pak Rijal Saya ingin Tahu Ini Bagaimana Reaksi Keluarga Pak Rijal Dan juga Kerabat Ketika Pak Rijal Memutuskan Bayat Kedalam jemaat ini Ya Memang Segala sesuatu Memang ada Ininya ya Apa Risiko Iya Nah ketika Saya pulang Ke Indonesia Waktu itu Saya juga Waktu itu Dikasih oleh-oleh Sama Presiden Ininya Ahmadiyah Singapur Bapak Abdul Aziz Waktu itu Saya dikasih Buku Teskiro Teskiro Tapi Bahasa Inggris Bahasa Inggrisnya Bahasa Inggris Itu saya bawa Terus Nah waktu Saya pulang Saya Sampaikan Terutama Ke istri Dulu Iya Nah Kena Istri saya ini Waktu Bayat Di Hilabat Musimin Itu saya yang Saya yang ngajak Saya yang Dakwahi Iya Tadinya Awam Luarnya Tapi ketika Waktu Saya sampaikan Kan Ternyata Tidak menerima Belum menerimalah Waktu itu Belum mendapat Karunia Sama Nah Anak-anak juga Kena memang dekat Sama istri Kan ya Jadi Begitupun Ketika saya Sampaikan Ke Karib Kerabat Sudara-sudara Juga Ya Sudara-sudara Saya juga Ya Begitu juga ya Jadi Mungkin ter Opini Terbawa Opini Dari Ini Baru Stigma Negatif Akhirnya Saya Katakalah Di Di Keluarga Saya sudah Mulai Agak Ini Menjauh Ya Terutama Istri Karena Istri Memang Ini Sekali Di Hila Petul Muslim Itu Aktif Sekali Di Sudara-sudara Juga Saya juga Di Ini Juga Dibatasi Sudah Berubah Tapi Kalau Buat Saya Sendiri Ya Pribadi Itu Satu Kebahagiaan Yang Luar Biasa Kalau Ya Apa Namanya Ujian-ujian Seperti Itu Ya Saya Anggap Ini Sudah Tuh Jadi Saya Anggap Sudah Tuh Tuh Haja Karena Tidak Ada Apa Namanya Satu Perjuangan Untuk Kebenaran Itu Akan Berjalan Mulus Begitu Saja Tidak Ada Cobaan Ujian Gitu Gitu Aja Jadi Saya Tetap Artinya Menjalankan Keyakinan Saya Tidak Tidak Pengaruh Tapi Dengan Keluarga pun Dengan Sudara-sudara Terperawat Saya Tetap Berbuat Baik Selanjutnya Kesan Yang Paling Mendalam Ketika Sudah Berada Di Dalam Jemaat Mungkin Bisa Diceritakan Kepada Pemirsa Di Rumah Ya Mungkin Ada Satu Yang Yang Paling Berkesan Ketika Saya Dibayat Dibayat Waktu itu Kan Selain Di Media Juga Kemudian Sambutan Dari Para Jemaah Waktu itu Yang Hadir Waktu itu Momen Jalsah Jadi Bagaimana Sambutan Mereka Dengan Apa Kebaikannya Saya Itu Kemudian Bagaimana Juga Perasaan Saya Ketika Saya Diterima Itu Disambut Itu Itu Luar Biasa Sampai Kita Tidak Sadar Meneteskan Air Mata Itu Benar Benar Ya Kalau Kita Ini Mungkin Masih Bisa Dibuka Di Youtube Jalsah Singapura 2011 Itu Terlihat Ada Di Ini Bagaimana Kita Benar Benar Seperti Berpelukan Itu Luar Biasa Ininya Seperti Seperti Kehilangan Sudara Kehilangan Baru Diketemukan Oleh Allah Sama Sama Seperti Itu Bahwa Tangis Tangis Masa Allah Saya Sampai Itu Yang Gak Bisa Saya Lupakan Sampai Sekarang Luar Biasa Baik Pak Rijal Sangat Mengharukan Sekali Berhubung Ini Durasinya Tidak Banyak Pak Rijal Mungkin Ini Terakhir Baik Barangkali Pak Rijal Bisa Menyampaikan Pesan Ini Pak Untuk Saudara-saudara Kita Yang Belum Bergabung Kedalam Jemaat Ilahi Ini Baik Baik Kepada Terutama Keluarga Dan Saudara-saudara Saya Yang Masih Ada Di Luar Di Luar Sana Di Luar Jemaah Amadiyah Marilah Segera Kita Sambut Ajakan Dari Nabi Kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Sallam Untuk Segera Kita Berbayat Di Jamah Yang Hak Ini Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu Sallam Apabila Sudah Datang Imam Mahdi Maka Segeralah Untuk Berbayat Walaupun Kamu Harus Merangkak Dan Merayap Gunung Salju Gunung Salju Jangan Sampai Kita Nanti Di hadapan Allah Tidak Punya Hujah Tidak Punya Alasan Ketika Allah Bertanya Siapa Pemimpin Kita Ketika Kita Di Dunia Dan Kita Akan Dikumpulkan Oleh Allah Bersama Pemimpin Pemimpin Kita Nanti Di Hari Kiamat Bagaimana Kita Tidak Punya Kepemimpinan Selama Hidup Kita Oleh Karena Itu Mari Segera Kita Bergabung Di Dalam Jamah Yang Hak Jamah Islam Ahmad Masya Allah Saya Mengucapkan Terima kasih Banyak Ini Pak Jazakumullah Barakallah Apa yang Telah Bapak Bagikan Kepada Kita Semua Sungguh Menggugah Keimanan Baik Terima kasih Pak Sekali lagi Baik Pemirsa Itulah Tadi Perbincangan Sederhana Saya Dengan Pak Rijal Mudah-mudahan Memperoleh Manfaat Dan Menginspirasi Pemirsa Di rumah Saya Selaku Hos Pamit Undur Diri Dan Mohon Maaf Apabila Dalam Penyampaiannya Ada Beberapa Hal Yang Kurang Berkenan Di hati Pemirsa Wa Akhiru Da'wana An Alhamdulillahi Rabbi Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Amorabarakatuh Amorabarakatuh Amorabarakatuh